Intro Malam penutupan acara pemilihan GTK Paut dan Dikmas berprestasi dan beredikasi tingkat nasional tahun 2018 diawali dengan pemaparan dari Direktur PGTK Paut dan Dikmas dan diakhiri dengan acara Malam Keakrapan. Sebelum menutup secara resmi, Direktur PGTK Paut dan Dikmas, Abdullah, memaparkan tentang kebijakan dan program Direkturat PGTK Paut dan Dikmas. Beliau berpesan kepada para peserta untuk membawa dan menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama tujuh hari di acara ini kepada para guru dan tenaga kependidikan di daerah masing-masing. Saya sangat sependapat dan betul-betul menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Menteri, apa Pak Menteri, nanti sampaikan kepada segala-segala kita yang lain sehingga yang lain nanti termotivasi untuk datang ke Jakarta dan yang meliputi lagi Ibu, Bapak, betul sampai sana itu saya tunjukkan bahwa saat ini betul-betul banyak pantas dikirim di Jakarta. Selanjutnya, Abdullah pun menutup acara secara resmi, lalu memberikan hadiah kepada para pependang GTK berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional tahun 2018 dan melakukan sesi foto bersama. Untuk menciptakan momen kebersamaan, kegiatan diakhiri dengan acara Malam Keakraban, di mana di acara ini para guru bernyanyi dan juga menari. Guru TK berprestasi asal DKI Jakarta, Heni, mengaku senang dengan adanya acara Malam Keakraban ini. Sekaligus sedih karena harus berpisah dengan teman-teman lainnya. Seru, asik, menyenangkan. Semuanya sedih juga ya, karena besok kita sudah berpisah dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, dengan guru-guru berprestasi dari seluruh Indonesia, juga kepala sekolah dan pengawas ya. Kata terima kasih pun tak lupa diucapkan oleh peserta. Kepala TK berdedikasi dari Lebak, Banten, Endang, mengucapkan terima kasih kepada Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas serta Panitia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dijen GTK PAUD dan Dikmas yang telah memberikan kesempatan pada kami, khususnya di daerah Provinsi Banten, Kabupaten, Lebak, yang telah menjadikan kami sebagai finalis peserta dari Kepala Sekolah Dedikasi. Kemudian saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah begitu kompak, begitu semangat membimbing sampai kami malam ini bisa bertemu kembali di malam keakraban. Peserta perwakilan dari Bangka Beritung, Neti dan Zani, mengaku akan membagikan ilmu yang telah mereka dapat selama tujuh hari di Jakarta. Ya kesan-pesan saya ada, saya selaku berfasis di sini ke depannya. Kami akan membagikan ilmu kami dan berharap kepada Dewan Juri di sini untuk mengundang kami kembali supaya kami dapat belajar lebih baik dan baik lagi. Salam dari Bengkulu, Camkoha! Amanda Oktavianti, Tim Liputan Televisi Edukasi Terima kasih telah menonton!